Terima kasih. 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 Semoga engkau fuas. Kemudian ada pertanyaan dari Conan the Barbarian. Itu kan anu ya? Film zaman dulu ya? Film dulu bang. Oh salah-salah. Conan Brigawa. Conan Febri. Conan Febri Gawa. Panjang kali namanya. Nanyanya gini Sam. Untuk membuat Roya online kok gak bisa? Bagaimana caranya? Mungkin gini bang. Ini dimaksud mungkin Roya elektronik nih mungkin ya. Oh iya ya? Karena dikitakan sejak 2017 kan sudah ada hak tanggungan elektronik nih. Oke. Nah makanya sepertinya ini aranya kesana nih bang. Coba cerita tuh. Kenapa tuh? Terkait dengan Roya elektronik ini hanya bisa dilakukan untuk yang hak tanggungannya elektronik bang. Kalau yang hak tanggungannya masih yang belum elektronik ya Royanya juga dilakukan dengan cara yang konvensional tidak melakukan elektronik. Mungkin itu maksudnya bang. Dia bisa mohon sendiri atau harus lewat DPAT? Bisa misalnya lohon sendiri. Bisa diajukan sendiri bang. Bisa diajukan sendiri. Bisa diajukan sendiri. Oke. Mungkin ini untuk membuat Roya online kok gak bisa? Tadi kali ini pembahasannya ya? Kita lihat dulu hak tanggungannya pak. Jadi kalau hak tanggunganmu itu sudah berbentuk elektronik Febri, bisa diajukan Roya elektronik. Tapi kalau masih analog, dilakukan dengan Roya analog. Jangan Roya analog. Oke ya, clear ya. Pertanyaan nomor tiga datang dari Melvin Oloiharu. 17. Kalau HGU lahan bisa dirubah jadi hak milik gak? Tidak bisa bro. Karena HGU itu adalah hak-hak untuk perkebunan. Oh, peruntukannya perkebunan. Peruntukannya itu perkebunan. Hak milik itu pekarangan rumah tinggal. HGU tukum musli rata-rata luas. Luas. Cuali dirimu Melvin mau bikin rumah seluas 750. Dan memang dia dipakai untuk perkebunan. Dipakai untuk perkebunan. Jadi HGU tidak bisa ke hak milik. Oke. Kalau HGB dengan HM mungkin 11-12 ya. Di luasan-luasan tertentu kan bisa melakukan perubahan. Oke. Melvin terima kasih semoga puas ya. Oke. Ada pertanyaan dari Mbak Desi Mayasari. Mayasari itu bukannya bos Mayasari. Bis bang. Mungkin ini pemiliknya. Atau mungkin ini keturunan dari pemilik bos Mayasari. Kalau ruko kayak ruko gitu kan HGB. Emang bisa ya diubah jadi hak milik? Bisa. Tadi udah ditanya sama puas. Puasasan ya. Di atas. Bisa. Sarannya? Nah. Jadi memang kalau untuk rumah toko bang. Kita juga sudah ada peraturan menterinya mengatur itu. Rumah toko selama memang pemanfaatannya lantai satu dipakai toko. Ruko ya. Lantai dua. Rumah toko. Dipakai untuk perumahan. Untuk dipakai untuk rumah tinggal. Itu bisa diajukan untuk meningkatkan hak menjadi hak milik Bang. Jadi intinya aturan kita membolehkan itu. Dengan syarat-syarat terpenuhi. Syarat-syaratnya bisa dicek di sini nih. Nanti ada aturan-aturan mengenai pemberian haknya. Datang deh pertanyaan berikut dari Mustafa Fahalik. Fahalik. Coba jelaskan cara ubah nama keurahan pada sertifikat. Jadi ini penyesuaian ya Bang? Penyesuaian nama kelurahan mungkin nggak ada permakanan administrasi. Wilayah berubah, kelurahan A. Itu tinggal di mana? Cakung timur ya? Jadi cakung barat. Tapi adalah lebih parah lagi. Dulunya misalnya Jawa Barat, sekarang jadi Jakarta Timur. Betul. Di Pembatlasan. Ini kayaknya sama nih masalahnya Mustafa nih. Jadi memang hal ini Bang terjadi kan bukan keinginan masyarakat nih. Atau pemohon. Jadi memang ini bisa kita proses dengan tanpa biaya Bang. Tanpa biaya tetapi kita minta nanti tolong dilampirkan. Ada surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa memang bidang tanah si pemohon ini, masyarakat ini, terletak di kelurahan mana. Ya, nama layanannya apa dong? Nama layanannya perubahan wilayah Bang. Ganti wilayah. Produknya disertifikat di apa? Produk kita hanya pencoretan di catatan pendaftarannya saja. Kalau kelurahan, kelurahan. Kelurahan. Diganti. Iya, diganti begitu. Berarti di database-nya otomatis langsung berubah ya? Otomatis langsung berubah. Kita sesuaikan. Itu tanpa biaya. Kan itu kan misalnya terjadi antar provinsi juga sama? Sama. Provinsi-provinsi beda nih. Kayak tadi saya bilang kan Jawa Barat dengan DKI Jakarta. Sama Bang, itu sama. Oke. Oke, bisa ya Mustafa. Jadi please datang ke kantor. Itu harus datang ya? Harus datang. Harus datang. Karena harus dicat sama teman-teman. Bawa sertifikat dan dokumen-dokumen lainnya. Oke, Mustafa semoga puas. Dan semoga kamu bisa memastikan dirimu itu sebenarnya ada di Jawa Barat atau di DKI. Nomor 6. Dari Hergun7044 nih Bang. Mau tanya nih kalau sertifikat hilang bisa dicetak kembali nggak ya? Bang. Bisa. Sertifikat hilang itu sebelum dicetak. Itu ada proses dulu. Oke. Proses penggantian. Kalau cuma cetak aja semuapun bisa dicetak. Fotokopi juga bisa. Tapi prosesnya yang penting. Bukan bisa dicetak. Kalau hilang karena apa? Karena, eh penggantian karena hilang ya? Kan kalau penggantian sertifikat itu kan ada karena rusak ya saya menurut. Karena rusak. Atau bilang kolama. Rata-rata seperti itu. Tiga penyebab itu rusak, hilang, bilang kolama. Nah kalau yang ini kan Hergun nanya. Hilang ya? Nah hilang itu kan berarti nanti kamu harus ini Gun. Harus menyiapkan surat keterangan hilang. Dari kepolisi. Terus pengumuman. Oke. Sebulan ya? Satu bulan. Sebulan pengumuman. Setelah tidak ada komplain apapun dari siapapun. Baru proses itu dapat dilakukan. Nah, dengan kamu disumpah. Ya. Sumpahin apa? Sumpahin. Sumpahin. Sumpah. Sumpah. Meyakinkan bahwa memang itu benar hilang kan ya Bang? Sumpah. Sumpah. Bahwa betul-betul hilang. Dan dia menandatangani pernyataan bahwa itu memang hilang. Betul. Baru kemudian prosesnya akan. Diterbitkan sertifikat penggantinya. Diterbitkan yang namanya sertifikat pengganti. Oke. Sertifikat pengganti lebih baru. Tapi dengan data-data yang sama. Betul. Dengan buku tanah. Kan sertifikat itu Hergun dan teman-teman netizen tahu ya. Itu kan kembarannya buku tanah. Salinan buku tanah. Salinannya buku tanah. Jadi barang yang sama. Satu dipegang oleh masyarakat pemegang hak itu namanya sertifikat. Oke. Di kantor kita itu namanya buku tanah. Jadi ini memuat informasi yang sama Bang ya? Sama harus. Kalau udah sama kan gak nyambung nanti. Oke. Untuk proses berikutnya. Oke Hergun semoga terpuaskan. Selanjutnya Bang dari Shinobi Turtle ya. 398. Ini. Youtube nanyanya apa? Permisi Min. Mas sama-sama permisi. Munggu silahkan. Izin bertanya dapatkah kita masyarakat sipil untuk mengecek girik tanah di kantor BPN. Kita di kantor pertanyaan banyak banget pertanyaan orang datang bawa girik gitu. Gimana Bang? Mengecek girik kan? Girik kan bukan produk BPN Pak. BPN itu kepanjangannya. Badan pertanahan nasional. Itu tidak pernah memproduksi yang namanya girik. Girik itu produknya? Dokumen tua itu untuk pajak itu. Nah pajak kan berarti ya teman yang lain lah di kementerian yang lain kan. Kemudian memproduksi itu. Cuma memang girik ini sering menjadi bagian dari alas hak. Yang dilampirkan. Yang dilampirkan oleh pemohon. Antara lain memperkuat posisinya dimana. Letaknya dimana. Luasnya dimana. Cuma BPN itu bukan produsen giri. Jadi kita informasi terangkat giri gak ada di kita ya Bang? Gak ada. Biasanya sih. Kantor Kelurahan. 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 Mas Sobat tadi yang nanya itu. Shinobi Turtle. Iya. 3998 nomor telepon kali itu. Oke begitu ya Mas Shinobi ya. Jadi ke Kelurahan. Kemudian datang pertanyaan dari Warung Makan Berbes. Ini orang Warung Makan aja nanya pertanyaan. Bapak. Ya Ibu. Mohon arahan. Apakah surat tanah SPPT PBB doang? Itu aman. Apa? SPPT PBB itu kan untuk pembayaran pajak ya Bang? Sama kayak giri gitu. Tapi lebih. Sama giri. Jadi ini bukti. Bukti bayar pajaknya aja. Nah sedangkan kalau kita bicara malah sertifikat. Sertifikat itu kan merupakan bukti. Bukti kepemilikan ya Bang? Yang punya nilai hukum ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah surat tanah SPPT PBB itu cukup aman? Tidak cukup aman Bang. Jadi seharusnya SPPT PBB itu dilengkapi dengan persatuan lainnya. Diajukan sertifikatnya. Ya. Supaya datanya terikot juga di BPN. Sehingga dapat kita ikut mengamankan juga Bang. Ikut mengamankan. Begitu. Jadi kalau pajak itu memang kewajiban. Betul. Kalau siapapun warga negara kan punya sebidang tanah, bangunan, ya dia ada kewajiban membayar pajak. Tapi kalau bicara soal aspek keamanan administrasi pertanahan itu tanah yang harus ditambahkan daripada sekedar kewajiban pajak. Karena kalau kita bicara bukti kepemilikan tanah ya sertifikat. Ya. Tidak ada yang lain. Jadi soal aman dan tidak aman itu kamu sebaiknya lebih lengkap. Ya. Kalian sebenarnya lebih lengkap. Bukti kepemilikannya. Ada pajak, ada bukti kepemilikan. Sertifikat itu yang paling terkuat dan teryakinkan lah ya. Yakin yang satu-satunya, bang. Serta satunya. Betul. Oke, datang pertanyaan berikutnya dari Pugo Ristiawan. Bertanyaan selamat malam. Mau tanya sertifikat tanah hak milik terbaru, benarkah cuma satu lembar halaman? Benar, bang. Bukan seperti buku lagi. Benar. Wah, ini update ini. Benar. Update ini. Mesti dia sering nonton. Sering nonton Pak Ahai mana-mana. Menyerahkan. Ya. Kalau udah nggak ijo. Ya nggak nggak ijo, udah elektronik. Kalau sekarang coklat kan gitu ya. Coklat, iya. Jadi memang bang sekarang kementerian ATR sudah coba mengikuti perkembangan zaman ya. Kita sudah layanan kita elektronik. Kemudian juga kita sudah menyesuaikan bentuk sertifikatnya sekarang. Dari dulu yang warna ijo berlembar-lembar. Sekarang kita. Satu lembar. Lebih sederhanakan satu lembar tetapi tetap satu lembar ini juga memiliki apa ya bang? Security lah. Tingkat keamanan yang tidak kalah. Itu saya mau wakili Pugor Istiawan tuh. Siap. Mau wakili. Satu lembar kan katanya lebih aman. Iya. Emang satu lembar itu berisi informasi apa? Berlembar-lembar masa lebih aman satu lembar? Jadi memang yang kita tampilkan di sertifikat satu lembar yang sekarang adalah riwayat data terakhirnya bang. Di awal dan terakhir. Jadi nanti di satu lembar itu kita hanya bisa lihat perolehan awalnya dari mana. Kemudian riwayat terakhirnya apa gitu. Tetapi nanti jika diperlukan kita bisa minta nih bang salinan yang komplitnya itu salinan buku tangan. Salinan riwayat komplitnya. Iya. Itu kita simpan semua. Pakai barcode? Pakai barcode. Kalau di barcode harus pakai aplikasi tertentu atau gimana? Kita bisa nanti lihat datanya seperti apa. Tetapi satu-satunya yang bisa membaca itu adalah aplikasi Sentu Tanahku bang. Sentu Tanahku dapatkan di... Sentu Tanahku. Sini nih. Bisa di Playstore. Di Playstore ya. Sentu Tanahku itu aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh internet rbp. Untuk menjaga autentifikasi informasi, pelacakan berkas, dan jika ada produk yang memang teman-teman ingin tahu apakah betul dikeluarkan oleh internet rbp. Dan manfaatnya banyak banget ya kalau teman-teman sudah Sentu Tanahku, kemudian serbukatnya sudah elektronik. Kemudian nanti nih bang, yang manfaatnya yang bisa kita rasakan banget nih, kalau misalnya nanti ada blokir oleh seseorang, nanti abang akan dapat notif gitu. Begitu keuntungannya. Oh langsung di aplikasi saya itu. Langsung di aplikasi, sehingga abang bisa konfirmasi ke kantor pertanahan. Wow. Siapa nih yang blokir seperti itu. Ini, bah itulah kalau majuan teknologi sekarang ya. Betul-betul. Mudah-mudahan Pugo Ristiawan puas dengan jawaban ini. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, dari CIS... Bacanya apa itu? Ini sama ya, blokir. Mau tanya apakah benar sertifikat rumah zaman sekarang hanya selembar seperti itu ya? Apa nggak takut kena hack? Nah itu jawab yang bagian kena takut hack. Ya, kalau hack ini bang tentunya sebelum penerapan juga kita juga sudah mengantisipasi segala kemungkinan. Ada trial and error juga dong. Ada trial and error, kemudian dari sisi security juga teman-teman kita di pusdatin bang, tentunya sudah mempertimbangkan. Musa data dan informasi ya? Musa data dan informasi ATRBPN itu sudah menggunakan teknologi terkini yang mungkin bisa menjaga, meminimalisir untuk serangan hack ini. Sama satu lagi mungkin, karena hack itu bukan, kan ingat nggak dulu, jaman dulu itu ada siaran bang Nabi itu. Oke. Kejahatan terjadi. Bukan hanya karena ada kemauan. Tetapi juga karena ada kesempatan. Nah kalau akunmu dikasih sama orang lain, akunmu tuh bebas diakses sama orang lain yang tadi itu, ya pasti kena hack itu. Mulai dari mana-mana, makanya pastikan kalau sudah berbuah elektronik, akunnya disimpan. Ya, betul. Kayak pin ATM lah, atau pin mobile banking yang dikasih. Yang kita jaga ya? Kita nggak sembar kemana-mana kan? Kan kalau semi udah bertahan dengan sistem bagus, yang orangnya sendiri nyebar-nyebar kemana-mana ya? Ya, jembal juga. Jembal juga. Minimal punya dia. Kalau yang lain kan nggak. Jadi hati-hati ya, tidak takut, takut lah Pak kena hack, cuma kan kita tidak boleh takut terus, harus berusaha. Supaya mempertahankan sistem security dengan baik. Oke, Cisli thank you. Nurul Gusti bertanya, eh elektronik sertifikat boleh dilaminating, nggak boleh nggak sih laminating ya? Gue sampai sekarang aja, KTP tuh gue bertanya, bisa nggak dilaminating? Kira-kira sertifikat elektronik bisa nggak? Kalau dari sisi keamanan, yang penting kan kita bedanya sertifikat L itu kan ada barcode, Bang. Barcode itu bisa di-scan apa nggak? Maksud saya selama mungkin proses laminating yang nggak nge-press banget dan tidak mau rusak barcode, silahkan saja. Yang penting nanti dites barcode-nya bisa kebaca apa nggak? Atau gini deh, kita sarankan aja, aslinya nggak usah dilaminating, fotokopinya. Ini balik, karena kalau kita udah bicara elektron. Niat banget mau laminating tuh ya, kita potokopinya aja. Bukan yang penting kan sudah data yang ada di parkelat data kita, bukan yang dihasil cetakannya. Itulah kenapa Bang sertifikat elektronik itu kita bilang salinan resmi yang kita berikan, Bang. Karena kita tetap jaga yang data elektroniknya. Oke Nurul, jadi boleh. Cuma tadi Pak Sam bilang, Jangan jaga barcode-nya ya, kalau rusak ya itu takutnya tidak bisa di-scan, nanti kamu marah-marah. Oleh aplikasi untuk tahu ya Bang. Kemudian pertanyaan berikutnya dari sami Ardian. Bukan Bang, ini Ardian. Apa sertifikat lama bisa dirubah menjadi elektronik? Ah, ini apa namanya itu istilahnya? Alimedia ya? Alimedia kita kenalnya. Dari analog yang berlembar-lembar warna hijau, menjadi sertifikat yang satu lembar, Bang. Prosesnya gimana tuh? Itu kita kenal tadi namanya Alimedia, Bang. Jadi tinggal datang, bawa sertifikat analognya yang warna hijau itu ke kantor pertanahan, nanti diajukan untuk minta Alimedia, nah nanti akan dicetakkan sertifikat elektronik yang satu lembar. Tetapi yang sertifikat hijau akan ditarik ke kantor pertanahan, Bang. Dijajikan warga untuk disimpan di kantor pertanahan. Oke, oke, catat itu penting ya? Penting, itu penting. Penting, karena kalau sudah dialimediakan, jangan sertifikat elektroniknya di bawah, sertifikat juga berpulang. Boleh, itu nggak boleh. Boleh ya? Jadi kita teker. Ditukar? Prosesnya lama nggak itu? Nggak lama, Bang. Berapa? Kalau, Bo? Bisa ditunggu. Bisa ditunggu. Bisa ditunggu. Keren nggak? Bisa ditunggu. Bukan hanya junk food yang bisa ditunggu, Bro. Kita juga bisa ditunggu, Alimedia. Bisa ditunggu, Bang. Oke, terima kasih Mas Ardian Nugreha, kemudian Mbak Diyah Kunti. Mbak Diyah Kunti. Tangan diturusin ya? Mbak Diyah Kunti aja. Iya, iya, iya. Kalau diturusin jadi horror nih. Penerapan S-Sertifikat Tana apakah akan mempercepat proses pembuatan? Kalau menurut saya ya, pasti... Berarti ini yang ditanggungin prosesnya? Prosesnya. Proses sertifikat elektroniknya ya, Bang? Penerapan S-Sertifikat Tana akan mempercepat proses pembuatan. Iya. Oke. Kalau pembuatan sih ya sama ya. Prosesnya sama. Ada SOP ya. Kalau dia ada pemberian pertama kali, ada proses pengumahan, ada proses panitia, segala macam. Tetapi mungkin setelah terbit elektroniknya kali, Bang? Nah, itu namanya. Kan nanti setelah di bagian akhir itu, akan terbit sertifikat elektronik. Iya, outputnya. Databasenya itu kan menjadi elektronik base. Nah, kamu nanti akan bikin layanan-layanan berikutnya, mungkin yang sifatnya derivative tuh. Kayak jual-beli, kan? Jual-beli, peralihan karang jual-beli, roya. Nah, itu lebih cepat. Karena datanya sudah klik. Gitu. Dan ke depan kayaknya gak perlu dateng ke kantor pertanahan lagi, Bang? Jadi, siap ya online elektronik bisa dapat produk output. Yang penting pastikan saldo mobile banking mau ada. Joko, betul. Karena kalau pas bayar, maaf, di-reject, ditolak, karena gak ada pulsa. Tapi itu untuk bayar PNBP kan, Bang? PNBP. Jadi, PNBP penerimaan negara bukan pajak, Bang? Bukan pajak. Yang resmi memang langsung masuk ke kas negara. Ya, kita cashless. Seluruh kantor BPN sekarang cashless. Yuk, bayar langsung ke Bank. Oke, terakhir. Ini terakhir ya? Bener ya? Terakhir, Bang? Terakhir. Saya sini. Tue. Tue 207. Bagaimana cara buat sertifikat elektronik gimana ya? Nah, Bang. Gimana tuh? Gimana caranya? Gimana caranya begini? Oke, teman-teman. Tue 207. Jadi, untuk persaratannya sama ya. Sama dengan sertifikat. Sebelumnya yang analog sama aja. Tapi memang nanti outputnya akan diberikan kepada pemohon itu, kepada masyarakat adalah sertifikat yang butuhnya satu lembar. Bukan yang hijau lagi. Tapi semua persaratannya sama, Bang. Nanti bisa dilihat di aturan kita lah. Terkait dengan jenis layanan yang dimohon dan persaratannya. Seperti itu, Bang. Ya, memang Mas Tue. Mas Tue. Gak ada banget sih. Jadi gini, Bro. Bro Tue ya. Jadi, namanya bikin jadi sertifikat elektronik, itu pasti sebagian besar prosesnya elektronik base. Nah, elektronik base itu kan biasanya tidak kasat mata itu. Itu berjalan di dalam sistem. Nanti teman-teman tinggal lihat sudah jadi barang. Tapi proses untuk memastikan obyek tanah itu, subyeknya, posisi luas, dan lain sebagainya, itu memang tetap akan ada proses itu ke lapangan. Tapi proses pembuatan sertifikat elektronik ini sampai ke outputnya, itu elektronik. Tapi SOP untuk mengurus pendaftaran tanah itu tetap berlaku. Bagaimana yang kita ketahui selama ini. Ya, alhamdulillah. Pendaftaran tanah. Jadi, sudah selesai. Jadi, teman-teman netizen yang kita banggakan, kita cintai, kita hormati, dan kita puja dan puji. Sayangi juga, Bang. Kita sayangi juga, Bang. Kita sayangi, benar. Ini bakal jadi sobat-sobat kita nanti ke depannya nih, Bang. Karena banyak nanti. Karena kan kita bacain semua. Benar. Kita jawab semua. Seperti itu. Jangan kesungkaan, jangan malu, jangan ragu untuk bertanya ke kita di program Samson. Semi. Dan Harrison. Kita akan berusaha menjawab. Sedetil mungkin, seenak mungkin, segaya mungkin. Tapi yang jelas kita mungkin, nggak perlu nyebutin peraturan oberapa ya, Bang. Peraturan mah tinggal dicari. Baca di sini nanti. Nanti akan ditambil oleh teman-teman nih. Masih alamat yang mana bisa diakses seluruh aturan mengenai kementerian antar BPN. Oke. Mudah-mudahan teman-teman semua puas. Teman-teman semuanya. Kan ini namanya Samson. Kita nggak nyanyi. Aku yang lemah tanpa. Samson itu, Coy. Tak akan. Sambung. Terganti. Semua kisah yang telah terjun. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.